Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jokowi Dodo, kali ini saya mengajak Anda untuk menemui seorang pengusaha muda yang juga mengumpulkan ribuan pengusaha untuk mendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Inilah Erwin Aksa, pemilik kelompok usaha Bosowa. Pak Erwin, terima kasih atas kesempatan ya. Apa kabar? Kabar baik Pak Erwin. Baik-baik ya. Ini saya lihat makin cerah nih Pak Erwin. Saya kira harus cerah terus untuk generasi muda, generasi milenial ya. Kalau kelompok saya ini mudah-mudahan masih termasuk kelompok milenial. Masih 45 tahun ya? 40 tahun ke bawah ya. Mudah-mudahan masih masuk dalam kelompok-kelompok milenial yang cerah. Tapi kelompok milenial sudah bisa mengimpulkan ribuan pengusaha termasuk pengusaha yang tua itu Pak? Ya, saya kira sekarang udah eranya milenial yang mendorong dan menggerakkan ekonomi. Kita lihat sekarang ini bagaimana tumbuhnya tokoh-tokoh muda, milenial-milenial yang menjadi konten provider, konten maker. Terus kemudian sekarang kita lihat e-commerce ya. Kemudian perusahaan-perusahaan dari teknologi ini menjadi penggerak ekonomi Indonesia sekarang ini. Dan itu dimotori oleh para kelompok milenial. Itu yang mendorong Pak Erwin mengumpulkan ribuan pengusaha karena terpervokasi oleh Pak Soven yang mengumpulkan ribuan pengusaha juga? Oh, saya kira enggak. Saya kira waktunya bersamaan kan? Iya, bersamaan. Pastikan kita enggak tahu waktunya kok bisa bersamaan. Atau ada laporan intelijen kan? Iya, kita enggak punya intelijen berarti. Kita enggak punya intelijen. Jadi kita ya memang sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan teman-teman bergerak secara ikhlas dan yang datang pun betul-betul pengusaha ya. Dan datang dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua gitu. Kenapa sebulan sebelum hari H baru dikumpulkan? Itu kayak sepertinya terlambat itu Pak? Ya, tidak ada waktu yang terlambat lah. Kita semuanya kan, yang tadi saya katakan, mereka semuanya berkonsolidasi. Kebetulan dapat tempatnya hari itu. Dan Pak Prabowo dan Pak Sandinya juga bisa hari itu bersamaan. Kita ya adakan pada tanggal 21 kemarin gitu. Ini saya wawancara Pak Soven Manandi, beliau mengklaim bahwa yang di tempat saya itu sampai 10 ribu lebih pengusaha nih. Kalau di Jakarta Teater palingan 500 pengusaha nih. Begini ya. Saya pikir, saya nggak tahu isi perusahaan-perusahaan itu yang di Jakarta Teater itu kan. Tapi kan Jakarta Teater itu cuma muat antara 500 orang. Kalau kita di Istoran itu kan 10 ribu orang. Dan semua ada terlibat dari Pak Arifin Pandegoro, ada daripada sampai ada anaknya. Grup-grup besar ya? Semua grup-grup besar ada di sana. Saya pada saat itu bilang, semua itu yang mulai datang itu cuma tingkat direksi sama yang punya perusahaan. Ya kita tadinya maunya GBK, tapi kan GBK-nya nggak dikasih gitu. Oh gitu ya. Kalau dikasih bisa sebanyak itu ya. Kalau dikasih GBK bisa 100 ribu ya datang orang kali. Tapi esensinya bukan itu. Esensinya paling penting adalah semangatnya ya. Jadi seribu pun kalau semangatnya bisa melebihi 10 ribu saya kira jauh lebih besar. Jadi saya melihat teman-teman para pelaku usaha ini semangat ya. Setiap hari ini mereka berdatangan, kemudian menjadi volunteer, menjadi relawan. Mereka termasuk mendonasikan juga sumbangannya kepada gerakan-gerakan ini gitu. Jadi ya ada semangat untuk berpartisipasi lah dari para pelaku usaha ini. Baik UKM, yang menengah dan juga yang besar. Ini setelah mengumpulkan pengusaha, kalau kita lihat hasil survei terbaru, Indobarometer, itu Pak Prabowo itu naik 3 persen ya. Sementara Pak Jokowi naiknya 1 persen. Ini apa faktor pengaruh Pak Erwin? Pelaku usaha kan yang paling penting buat mereka adalah tren ya. Di mana tren itu sedang menanjak, saya kira mereka pasti melihat, membaca lah arah dan tren itu. Jadi teman-teman saya tanya kenapa kalian ingin bergabung. Ada semangat, ada tren bahwa mereka yakin ya Prabowo Usaha ini bisa mewarnai, bisa mewakili suara mereka gitu. Kalau kita ngacu lagi survei yang tadi ya, itu Februari 28, lalu Maret 31, sekitar 3 persen ya. Kalau kita lihat pemilu yang tinggal nggak sampai satu bulan ya, tinggal dua minggu. Ini kalau nambah lagi 3 persen agak susah mengajar Pak Jokowi nih. Lembaga survei itu tidak ada yang bisa kita percaya lah. Kita sudah lihat di Pilkada Jawa Barat, Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Jawa Timur, termasuk Pilkada Jakarta. Jadi saya kira kita jangan menjadikan lembaga survei itu sebagai referensi. Jadi bagi Prabowo Sandi, bagi teman-teman pengusaha tidak menyurutkan semangatnya. Saya tanya, kalian surut nggak semangatnya? Patah semangat nggak? Mereka malah semakin menggelora semangatnya gitu. Jadi mereka tidak patah semangat. Mereka tidak baca survei, mereka membaca situasi kondisi di lingkungan mereka. Jadi ini selisih 20 persen belum lempar handuk nih. Tapi sebelum jawab kita break sebentar ya. Oke. Pemirsa tetaplah di spesial interview.